Intro Ternyata Tiko bukan anak kandung ibu Annie Kisah kehidupan ibu Annie dan Tiko terus menjadi perbincangan publik hingga saat ini Mereka hidup di rumah mewah tapi tanpa listrik dan air selama 12 tahun Ibu Annie disebut alami gangguan jiwa usai ditinggal pergi oleh suaminya Fakta mengejutkan dibeberkan oleh keluarga besar Herman Muji Susanto alias ayah Tiko Menurut pengakuannya, mantan suami ibu Annie itu memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Madiun Jawa Timur Lama tak terdengar kabar, rupanya ayah Tiko itu sudah meninggal sejak tahun 2015 Hal itu diungkapkan oleh Uri Muji Astuti, anak pertama dari Herman Muji Susanto dalam sambungan telepon di kanal Youtube Pratiwi Noviyanhi Uri mengatakan jika cerita Tiko hanya ngarang Bukan bapaknya yang meninggalkan ibu Annie, melainkan diusir dari rumah mewah itu Ternyata kenyataannya bukan seperti itu, bapak itu bukan meninggalkan Malah bapak disuruh keluar dari rumah yang besar itu, imbuhnya Selain itu, anak pertama Herman itu juga menambahkan bahwa ia pernah bertemu ibu Annie dan ayah Tiko pada tahun 2006 Pada saat bertemu, ia melihat bapaknya sedang dalam keadaan sakit dan seperti tidak terurus Ketika menanyakan soal kondisi ayahnya seperti ini, ibu Annie malah marah-marah dan ia juga menyebut sifat ibu Annie dari dulu memang sudah keras Uri juga akhirnya menceritakan bahwa Tiko bukanlah anak kandung dari ibu Annie dan ayahnya Melainkan Tiko adalah anak dari hubungan gelap sahabat dari ayahnya yang dititip dan dirawat dari kecil oleh ibu Annie dan ayahnya Intinya si Tiko itu bukan anak kandung dari Pak Herman dan ibu Annie Dia ini hanya anak yang diasuh dari kecil akibat kecelakaan dari keluarga temannya Eyang Karena dari bayi sudah dirawat, jadi seperti anak sendiri tambah anak Uri yang juga merupakan cucu dari Herman Muji Susanto Terima kasih telah menonton!